Oh ya kembali lagi di channel Wahyu cakep ini membuat power supply HP biar enak Hai kadang kalau kita beli power supply yang asli dengan sekitar 200.000 lebih ini cukup modal dengan harga 9.000 dan harga 20.000 jadi kurang lebih 30.000 kita beli ini ini namanya step-down DC dari LM2596 jadi bisa menurunkan tegangan sebesar 3 Ampere dari 32 volt atau 35 volt sampai 1,7 kalau nggak 1,5 volt Hai nah cek aja bisa diturunkan sampai kecil terus cara masanya mudah ini saya pakai power supply dari HP Kenapa saya beli HP karena ini disini 32 volt keluarannya tapi jelek ini pada outputnya yaitu tetepan 625 mili Ampere tapi kalau misalkan untuk mengaktifkan HP sama light udah cukup Hai keluarannya saya masukkan ke LM sama masuk ke sistem-sistem apa tuh multimeter digitalnya terus keluarnya ini positifnya sama kembangkan yang putih jadi untuk yang testernya udah udah mulai-mulai ini kita pasangkan disini rencananya sih mau skip seperti ini aja paling enak murah meriah kebaliklah makanya enaknya dibalik juga ya kalau dibalik cukup enggak kabelnya nggak nyampe Oh hal kini aja tanda ini kinderli kalau power nyala ya Yuk ini segalai keluar you eh teng telotok-telotok-telotok disini agak banyak kita pasangkan ini suhut kita telotok lagi disini Hai tokoh-tok-telotok Hai udah cukup udah selesai kita bisa kat ya ini selesai jadi ini bisa dipakai untuk seperti itu tunggu dingin ini powernya Anda bisa ganti-ganti menggunakan charger laptop bekas itu kan 19 volt kalau ada yang 22 volt kan mayan dan itu tiga ampere kalau yang pengen agak lebih bagus ya beli travel tiga ampere yang bisa 32 volt akan jelas tiga ampere ya kalau tiga ampere ini head sting dikasih head sting ataupun ingin Hai kenapa masih kerek-kereknya Hai semuanya kalau kita kasih disini cukup hai 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 handmat ya hai 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 selesai ini kita bisa uji coba ke lampu klub hai 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 ini ada lampu led 50 watt sama 10 watt 10 watt ini biasanya saya pasang juga dipakai ini, tapi kita cabut karena terlalu boros kita bisa pasangkan di lampu led yang apa ini 10 watt dulu ini walaupun 10 watt tapi tetap pakai tegangan tegangannya adalah 32 volt jadi kayak kecil-kecil gini tetap 32 volt karena ini 32 volt diubah openg-openg-openg load kita bisa putar ini dan lihat hasilnya lednya akan seperti apa 6 volt 7 volt nah, ada yang sudah menyala itu ini pakai 22 volt baru menyala nah, ini baru terang pakai 29 volt baru menyala terang ini adalah yang 10 watt 10 watt kita mau nyoba yang besar yang hanya baru gitu kalau misalnya saya tambah menjadi terlalu terang 27 volt 28 volt kalau terangkan terlalu terlalu terang 50 watt jadi untuk cukup menyelokan mata saya ya itu gunanya salah satunya untuk menyalakan lsd kalau HP juga bisa tapi ingat tegangan baterai HP dan sebagainya kalian harus tahu dulu jadi sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat dan jangan sampai konslet ya ini tidak saya kasih views ini sampai 1, berapa kita cek paling paling besar tadi 3 ini sebenarnya bisa sampai kalau kemarin saya gunakan bisa sampai 1,7 volt multimeter kita cek sampai berapa sebenarnya tegangannya disini 3,2 ya sebenarnya masih bisa kecil lagi kok udah habis cuma maksimal itu karena ini dipengaruh oleh power supply yang disini kalau kemarin bisa focus sangat itu saja semoga berapa sekian lagi bertemu dengan saya kembali kembali sampai jumpa